Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzahas diinformasikan mengalami penurunan kesehatan dan tengah jerawat di ruang ICU Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dikutip dari CNNIndonesia.com, berdasarkan pernyataan Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Shefullah Tamliha, kondisi kesehatan Hamzahas mengalami penurunan. Ia meminta doa masyarakat agar Hamzahas segera sembuh. Sementara itu, menurut Putra Hamzahas, Nur Agus Has, ketika dihubungi oleh Tim CNNIndonesia, kondisi Hamzahas sudah membaik atau stabil. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kondisi kesehatan Hamzahas, kita sudah terhubung dengan koresponden CNNIndonesia, Roni Satria, di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Selamat pagi, Roni. Dari informasi yang Anda peroleh, bagaimana kondisi terakhir dari Hamzahas? Ya, selamat pagi, Lady dan Heranov. Kalau kita melihat memang Hamzahas, yang merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9 ini, dalam kondisi saat ini tengah berada di High Intensity Care Unit atau HICU di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto, yang kalau kita melihat dari perkembangan berita yang sudah berkembang dari kemarin hingga saat ini, memang dari pihak keluarga pun juga menyampaikan, meskipun dirawat di HICU, namun kondisi beliau saat ini cukup stabil. Kalau kita lihat kemarin, sudah ada dari sekjen DPP P3 yang sudah mendatangi ataupun membesuk Hamzahas di HICU, yaitu Arsul Sani, yang menyebutkan bahwa kondisi beliau cukup baik dan stabil, sempat ada beredar berita hoax yang sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat melalui laman Facebook dari salah satu akun yang menyebutkan beliau telah wafat, namun dibantah langsung oleh berbagai pihak, termasuk dari pihak keluarga maupun juga dari pihak P3, yang menyebutkan bahwa memang kalau kita lihat dalam kondisi, Hamzahas sendiri sudah dirawat kurang lebih sekitar 10 hari di RS P3 Gatot Subroto ini, dan kondisi beliau saat ini kalau kita lihat di selama 10 hari tersebut dibawa ke HICU, dan dianggap ataupun diperkirakan mengalami gangguan organ, fungsi organ seperti itu, akibat dengan usia yang sudah sepuh ataupun sudah lanjut usia di usia 80 tahun pada tahun ini. Dan kita tahu bahwa kondisi tersebut memang dari pihak keluarga sendiri, Nur Agus Has, selaku putra dari Hamzahas ini, meminta kepada publik untuk memohon doa, untuk bagaimana kesembuhan, dan juga ada keyakinan dari pihak keluarga bagaimana nantinya Hamzahas akan membaik, karena memang kalau melihat dari perkembangan, Nur Agus Has sendiri melihat perkembangan cukup baik, kemudian bagaimana respon-respon masih bisa makan, dan lain sebagainya, yang bisa, hanya saja masih harus diinfus, dan juga memang memberikan peralatan intensif di HICU, hanya saja memang masih bisa mengasuk makanan, itu yang terpenting, yang disebutkan oleh Nur Agus Has. Termasuk juga dari Arsul Sani sendiri, dari Sekjen DPP P3, yang menyebutkan bahwa saat bertemu pun masih bisa memberikan respon kepada beliau, memiliki yang saat berbunsu kemarin sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan siapa yang akan hadir, ataupun juga yang akan melakukan besukan kepada beliau pada hari ini, kita masih menunggu karena memang jadwal besuk di RSPD Gatot Semproto ini, setiap harinya ada di sekitar pukul 11 hingga pukul 1 waktu Indonesia Barat, dan juga pada pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat di hari biasa. Sehingga memang nanti kita akan melihat siapa saja tokoh-tokoh yang memang akan hadir untuk memberikan doa, ataupun juga datang memberikan kekuatan ataupun semangat kepada Hamzah Has ini untuk segera pulih ataupun membaik dalam kondisi yang saat ini dirawat di HICU RSPD Gatot Semproto. Lady Danherano. Rony, kalau dikatakan memang ada gangguan fungsi organ tubuh dari Pak Hamzah Has, apakah saudara informasi kapan akan bisa pulang ke rumah, Rony? Ya, dari 10 hari perawatan yang telah dilakukan terhadap Hamzah Has ini, gangguan fungsi organ memang kalau dari secara detail apa yang disampaikan dari pihak keluarga, Nur Agus Has, selaku putra dari Hamzah Has tersebut, menyebutkan bahwa memang beliau secara usia telah memiliki riwayat penyakit yang memang bisa dikatakan seperti penyakit umumnya, yaitu pada mereka yang sudah lanjut usia ataupun sudah sepuh seperti itu. Sehingga memang perawatan-perawatan yang dilakukan dari pihak RSPD pun memang perawatan yang sepantasnya ataupun sewajarnya yang dilakukan terhadap mereka yang sudah sepuh ataupun juga bagaimana perawatan-perawatan untuk memperbaiki fungsi-fungsi organ tersebut. Karena memang kalau kita tahu, kelainan ataupun gangguan fungsi organ tersebut memang secara natural ataupun secara alamiah memang ketika usia sudah bertambah tentu akan mengalami penurunan dari fungsinya. Inilah yang mungkin harus digunjot dari pihak RSPD, sehingga memang nantinya perawatan tersebut untuk tetap membuat kondisi kembali prima dan kita berharap memang semoga dalam waktu singkat ataupun dalam waktu segera kembali pulih Hamzah sehingga memang bisa kembali pulang bersama keluarga. Heran of the Lady. Baik, terima kasih Roni Satria untuk informasi Anda melaporkan langsung dari RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.